Siap, bapak nom. Tim Pemburu Preman, Polres Metro Jakarta Barat melaksanakan patroli cipta kondisi. Saat kami berpatroli, kami sempat melihat anak muda yang sedang nongkrong. Dan anak-anak muda tersebut melarikan diri saat kami melintas. Pak, ada domen di dulu, Pak. Ya udah, bawa, bawa, domen di sini. Ini gak betai nih. Oh, udah domen. Ada, apainya ada loh, semuanya tahu. Domennya buat ini. Terima kasih. Saat kami menyisir area tersebut, Salah satu anggota kami menemukan senjata tajam berupa celurit. Dan anggota kami pun menemukan dompet yang diduga milik anak-anak muda yang melarikan diri tersebut. Ini gak bisa tidur ya, Bu, ya? Itu bukan gak bisa tidur, dahulu saja. Bu, ngapain kita kalau minggu, aku tahu. Bu, tonton-tonton nomornya, Bu. Ya udah. Tapi tiap malam minggu gak bisa tidur. Kan ibu sering lihat kita, kan? Iya. Kita, kodok. Kaliannya kasih banyak-banyak, Cek. Buat money point, itu siapa? Kalau ini, Bu. Menurut keterangan warga tersebut, membenarkan bahwa anak-anak tersebut sering melakukan tawuran dan membuat warga sekitar menjadi resah. Aku ngindik sini, kan? Kita mau turun. Udah ada yang ngintip gini. Oh, udah ada yang ngintip gini. Oke, saya bilang, Mari, Pak. Jemur lagi, berapa, ya, Bu? Habis warung itu tutup jam 2, kan? Kami menghimbau kepada ibu tersebut untuk melapor kepada kami jika menemukan hal-hal yang mencurigakan terhadap anak-anak muda tersebut. Kami mengamankan senjata tajam berupa celurit dan kami melanjutkan patroli. Saat kami melanjutkan patroli ke daerah Samanan, kami menemukan beberapa pemuda yang sedang duduk-duduk di pinggir jalan. Saat kami menghampiri, pemuda tersebut berusaha melarikan diri. Kamu ngapain lari? Bangkit, Pak. Hah? Bangkit, saya. Apa yang ada di kantong kalian keluarin? Jangan. 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 Saya tanya sejujurnya. Sebelum saya bawa orangnya ke sini. Kalian malakin truk, nggak? Jujur? Belum main, Pak. Eh, saya dari tadi lewat sini. Berapa kalian minta satu mobil? Seikhlasnya. Seikhlasnya? Yang bombe, ada ke dua ribu. Dan benar saja, pemuda tersebut sudah sering melakukan aksi pemalakan di daerah tersebut. Kamu ngapain di situ? Saya baru tuker motor, Pak. Jodian nih, sampai saya ada. Tuker motor apa? Motor saya s*****. Dimana kalian? Ditangkap dimana, Pak Rizal? Di sini. Hah? Sini. Duduk dulu, duduk dulu. Duduk, jangan jombok. Satu lagi temenmu juga sama. Dari lari? Iya. 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 Ini hasilnya. Sudah dibagi nih ya, berarti ya? Belum. Belum dibagi? Itu masing-masing pendapatan per orang. Tinggal saya tadi, unik dua. Apa sekalian? Tau nggak supir pendapatannya berapa? Hah? Kamu kira kayak gini penghutan liar kamu kira nggak bisa dipidana? Perbuatan seperti inilah yang sangat membuat resah para pengemudi truk. Dan kejadian seperti ini sudah sering terjadi di daerah tersebut. Kamu. Benar, Abis, ya, Orian. Demi Allah, Pak, surat-surat ada di jok motor. Dudukin bukti dari saya. Ini, Pak. Maaf, Pak. W.A. Yang punya n****. Iya. Apa-apa, motor n**** kan? Iya. Ini motor saya? Dukernya. Ini? Dukernya. Ini apa, Pak? Maaf. Duker sama n****. Ini? Ini, Pak. Iya. Suratnya nggak? Ada, Pak, di jok motor. Sudah, tunggu ya. Tadi bukuk sini. Siapa? Ini motor saya ini, Pak. Surat-suratnya ada di jok motor, Pak. Tidak. Menamankan, mengaku, sehabis melakukan COD motor. Kami sempat mencurigai motor tersebut adalah motor hasil tindak kriminal. Jadi kamu dari tanggrang main ke tanggrang, nyari angin di sini? Kamu mau nyari busuk? Enggak. Kamu mau pegang bareng, saya masih. Bertiga doang? Iya. Nanti kamu jadi sasaran itu. Kamu legal, kan? Kamu cari bagang, main ke tanggrang. Kamu ke sini cari angin. Kamu cari angin, itu aja. Kamu cari duit? Kamu lucu. Tadi habis markir, ke sini. Markir apa malakin? Markir. Markir. Markir apaan? Mobil. Ini, tanggrang, tangyang. Saat jam sudah larut malam. Beberapa dari mereka mengaku adalah tukang parkir. Dan hanya jalan-jalan mencari angin. Dan kami mengamankan dua orang pemuda yang suka melakukan pemalakan terhadap supir truk di daerah tersebut. Mana yang paling kecil? Ini yang berapa? 13 kan? 13. 13. Kamu 13 tahun untuk mencari orang tua namu? 13 tambah 14, berapa? Oh, lagi dulu. 27. Kamu? 15. 15 tambah 27. Ya, berapa? 42. Nah, kamu bisa 42. Ayo. Eh, balik. Itu yang menerah. Tuh. Jera. Eh, itu yang menar. Mana? Baru 20. Untuk memberikan efek jerah, kami memberikan tindakan fisik kepada remaja tersebut. Dan kami menghimbau kepada pemuda tersebut untuk segera pulang ke rumah masing-masing. Kami menemukan sekelompok pemuda yang sangat mencurigakan. Ada yang gak terima, saya penting? Iya, Pak. Ada yang gak terima, Kak? Enggak. Hah? Kalian habis minum gak, saya tanya? Hujur aja? Ya, minta. Udah, enak kan? Iya, iya. Ayo, kalian pakai bohong-bong. Iya, Pak. Itu batu udah disiapin di belakang lu, lihat gak itu? Saat kami interogasi, pemuda tersebut habis meminum minuman keras. Dan kami menemukan beberapa buah batu yang kami curigai untuk digunakan tawuran. Ya, itu judi online, Pak. Siapa yang main? Itu yang punya HP. Kamu? Kamu main judi online? Enggak. Nggak teman, Pak. Hah? Nggak teman. Enggak, iya. Enggak, iya. Jadi kalau dipakai buat kejahatan. Apa, kejahatan? Iya. Gini? Ya, kalau dipakai buat kejahatan, saya tanya. Oh, kalau pakai kejahatan, maka. Nanti ada saldonya ini. Mau dikubur lagi, mau diapus sama-sama saya. Diapus gimana sih? Saldonya berapa itu? 160. Hah? 160 ribu. Kamu main siapa teman kamu? Orang yang nggak ada. Yang orang yang nggak ada barisan di table? Iya, itu saya kan saya main. Yaudah, kamu yang main. Nggak usah pakai orang yang nggak ada. Ternyata saat kami memeriksa handphone salah satu pemuda tersebut, di dalam handphone tersebut ada aplikasi judi online. Di bawah, Pak. Iya, saya kemana, Pak. Ya, ayo nih. Jangan, Pak. Sudah, sudah. Pak. Pak. Sudah lagi, Pak. Sudah, Pak. Sudah lagi, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, langsung saja. Sudah, Pak. Kemudian kami langsung mengamankan pemuda yang memiliki aplikasi judi online tersebut ke posek setempat, dan kami menghimbau kepada pemuda lainnya untuk segera pulang. Saat kami melanjutkan patroli ke daerah Rawabuaya, kami melihat sekelompok pemuda yang kami duga adalah jeng motor. Berputusan dengan kita. Ini masalah. How many inna. Ini. Ya, yang lo lah tuh kalau kekelembri kelas. Ya, begitu saja diajak, demi Allah. Dan включar lu, mapes itu. Ya, banyak lagi caplamah. Ya, orang saya jujur, benar sih. Ya, lo kalau dia diam se갑 jamuas后, tempat pajak. Namun pagi juga. Uh, Pak. Karena kostnya orang tangkrak. Kami mencurigai geng motor tersebut akan melakukan aksi tawuran Dengan sigap kami dapat mengamankan salah satu dari rombongan geng motor tersebut Geng motor seperti inilah yang sangat meresahkan dan membahayakan Masyarakat pengguna jalan ataupun warga sekitar di daerah tersebut Karena geng motor seperti ini tidak ragu-ragu untuk melukai siapapun yang ada di jalan Lagi nonton live dia, nonton LDG, gangster Salah satu anggota kami memberhentikan pemuda dan pemudi yang mencurigakan Dan saat HP-nya kami periksa, ternyata pemuda tersebut sedang menonton siaran geng motor tersebut Saat kami interogasi lebih dalam Akhirnya pemuda tersebut mengakui bahwa pekut dengan rombongan gangster tersebut Dan dia mengaku hanya diajak oleh temannya Kami juga mengamankan pemuda dan pemudi tersebut ke posek cengkaring guna untuk ditindak lanjuti Tadi kamu bilang ke saya gak tau apa itu Lama-lama kamu jelasin ke saya Itu warnanya kuning Kamu sendiri yang ngomong betul Sekarang saya tanya Kau minum berapa putih? Terus itu yang punya siapa? Jangan berhenti, jangan berhenti Yang punya siapa? Ini Pak Sial, abonam